Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara, Menteri BUMN, Menteri PUPN, yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi 5 Kedera RI, yang saya hormati Gubernur Provinsi Ryo, beserta Ketua DPRD, dan juga Bupati Kabupaten Kampar, yang saya hormati para Inimama, Radato, Bapak-Ibu sekalian, undangan yang berbahagia. Jalan dari Pekanbaru sampai Dumai tahunnya sudah selesai. Dan kita melihat trafiknya juga sudah sangat bagus. Sudah di atas Rp8.000. Kemudian sekarang dari Pekanbaru ke Pangkinang, sepanjang 30,9 km, yang menghabiskan anggaran Rp4,8 triliun hari ini juga segera akan kita resmikan. Kemudian nanti akan disambungkan lingkar Pekanbaru, sehingga Dumai, Pekanbaru, Pangkinang akan sambung terus ke arah pada selesainya kapan saya tidak bisa bicara, karena memang masih panjang. Kita harapkan dengan jalan tol yang ada ini kecepatan mobilitas orang, barang, dan jasa semakin baik, sehingga menumbuhkan daya saing produk-produk yang ada di Provinsi Rio. Dan kita harapkan juga bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, dan pada akhirnya nanti akan membuka lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, saya resmikan Jalan Tol Ruas Pekanbaru Padang Seksi Pekanbaru Pangkinang di Kabupaten Kampar Provinsi Rio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan, Bapak Presiden untuk melakukan penekanan tombol sirina dan penanda tangan di Prasasti. Hadirin sekalian dengan demikian pada semian Jalan Tol Ruas Pekanbaru Padang Seksi Pekanbaru Pangkinang Provinsi Rio, telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.